Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Yayasan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banjarmasin Yang saya hormati pimpinan Stikip Banjarmasin Beserta tenaga akademik, sipitas akademika lainnya Adik-adik mahasiswa baru Stikip Banjarmasin Yang berbahagia Hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan satu materi Kepada adik-adik mahasiswa baru Tentang gerakan mental dan kehidupan Perguruan tinggi masa pandemik di era revolusi industri 4.0 Sebagaimana kita ketahui Era industri 4.0 ini Ini kan nanti akan terjadi suatu ledakan Di mana tenaga manusia mungkin selalu berkurang Kita sekarang ini banyak menemui Kalau dahulu kita Beli pesan taksi Itu harus berdiri di pinggir jalan Terlebih dahulu Sekarang Kalau tidak lagi Kita tinggal Pencet gadget HP Itu akan datang Ojek ataupun taksi Online Jadi perubahan-perubahan ini sangat luar biasa Dari yang sifatnya manual Yang dikerjakan oleh Apa Oleh manusia Nanti dikerjakan oleh mesin Dan bukan tidak mungkin suatu saat Nanti Ketika kita Apa Kita Memesan taksi Mobilnya datang Supirnya tidak ada Nah kalau supir tidak ada Jangan bingung kita nanti Karena dia akan Mengantar kita kemana tujuan kita Itu ke depannya Oleh karena itu Kita sebagai Mahasiswa Distrikif ini Harus berpandangan Jauh ke depan Kita harus bisa Menyesuaikan Kemajuan teknologi Karena apa Karena di dalam Tujuan Pendidikan nasional kita Lulusan sarjana itu Harus menjadi Insan Indonesia Yang beradab Memiliki wawasan kebangsaan Dan bela negara Kompetitif Pada era sekarang ini Kemudian mempunyai Sikap analisis yang baik Komunikatif Tanggap terhadap lingkungan Dan bertanggung jawab Nah oleh karena itu Sikap analitis Sikap komunikatif Sifat Kehirausahaan Tanggap terhadap lingkungan Ini harus dikuasai Jadi walaupun Teman-teman Adik-adik ini Nanti mencetak calon guru Jadi guru Tetapi Jadi guru yang mempunyai Analisis yang baik Menjadi komunikasi yang baik Memiliki jiwa Interfrenership yang baik Bagaimana keilmuan kita Misalnya bisa dijual Jadi Jangan berharap Kepada Apa Namanya Kepada Bahwa nanti setelah Saya lulus ini Saya bekerja jadi PNS Jangan itu harapannya Rubah sekarang ini mindsetnya Jadi Pendidikan sekarang ini Hanya memberikan Semacam Alat Untuk kita Untuk mendapatkan Suatu Pekerjaan Dan pekerjaan itu Banyak Walaupun Dalam era Industri 4.0 ini Banyak pekerjaan Yang hilang Gara-gara Teknologi Tetapi Banyak juga Pekerjaan yang Muncul Dahulu orang Tidak berjualan Gampang Sekarang kita berjualan Gampang Kita tinggal di rumah Ambil barang Orang datang barangnya Kirim Sudah bisa seperti itu Semua orang Sekarang Ada orang Gak punya toko Tapi dia berjualan Gak punya barang Tapi dia berjualan Betul Nah ini Diperlukan Kreativitas kita Jadi Ada-ada Harus Mempersiapkan itu Terlebih-lebih Sekarang ini Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan Itu mengeluarkan Kebijakan Yang namanya Kampus Merdeka Merdeka Belajar Kepada mahasiswa Itu diberi Kesempatan Untuk Menggali Kompetensinya Dimana saja Selama Selama Satu semester Di luar Program Studinya Dan Dua semester Di luar Perguruan Tingginya Nah ini Bebas Mahasiswa itu Itu adalah Hak Mahasiswa Dan Wajib Bagi Perguruan Tinggi Untuk Menyiapkan Itu Misalnya Adik-adik Bagaimana Belajar Nanti Di desa Mengajar Di desa Bagaimana Ikut Berwira usaha Misalnya Nah selama Satu semester Satu semester itu Betul-betul Berwira usaha Tapi bukan Jangan sampai Nanti Oh pak Saya mau ke desa Saja pak rektor Anu pak Bukutua Pak dosen Saya ke Desa saja Ini satu semester Tapi di desa Tidur Ya bukan Seperti itu Tetapi ada Kegiatan-kegiatan Betul-betul Kegiatan kita Laksanakan Dan Kegiatan dilaksanakan Itu dibimbing Oleh dosen Dapat di uji Dapat dilihat Oleh dosen Dan dosen Perguruan tinggi Bisa Mengkonferma Apa Mengkonfersi Kegiatan kita itu Menjadi SKS SKS Nah jadi Sangat luar biasa Nah adik-adik Oleh karena itu Dalam Kesempatan ini Perlu Dilakukan Mulai menyiapkan diri Bagaimana Kita nanti bisa Mengembangkan Keterdasan intelektual kita Ahlak kita Keterampilan kita Karena Kedepan itu Tidak ada lagi Yang namanya Kamu ijasahnya apa Jadi Bukan itu Kedepan Kalau melamar Pekerjaan Itu adalah Kamu Saya Bisanya apa Apa saja Yang saya bisa Jadi Melamar pekerjaan itu Kalau dahulu Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Nama ini Lulusan ini Lampiran Blah-blah-blah Seperti itu Kedepan Harus Lamaran pekerjaan itu Saya Adalah ini Saya bisa ini Bisa ini Bisa ini Bisa ini Nah seperti itu Kalau Mau Melamar pekerjaan Tetapi Tadi di Undang-undang kita Mengamanahkan Lulusan kita itu Bisa Berwira usaha Nah Sehingga Ini Harus Di Apa Ditanamkan Pada kesempatan ini juga Saya Dibenak saya ini Adek-adek Dan juga pimpinan Perguruan tinggi disini Saya ingin Membuka Suatu Perguruan tinggi swasta Yang Mahasiswanya Gratis Tidak dipungut SPP Makan Disediakan Asrama Disediakan Bisa gak itu Saya Meyakini Saya bisa Nah itu Tapi belum saya wujudkan ini Tapi Insya Allah Dalam waktu dekat Akan saya Coba Makan gratis Rumah Disediakan SPP Enggak bayar Tetapi Saratnya Mahasiswa saya Yang masuk Di perguruan tinggi Harus Siap Untuk bekerja Untuk Mencapai Kompetensi Yang dimiliki Jadi misalnya Kompetensinya Di bidang Peternakan Maka dia Bekerja di peternakan Seperti itu Nah ini Yang seperti itu Yang Kedepan ini Alumni kita Harus bisa Yang kedua Yang selanjutnya Adalah Mahasiswa Kedepan itu Lulusan kita Ini kedepan Harus Kreatif Harus Mempunyai Kreatifitas Harus Inovatif Jadi Kalau Nanti Nanti ibu-ibu dosen Bapak-bapak dosen Mengajarkan Ini Daftar Buku yang harus Dipelajari Adik-adik mahasiswa Jangan sampai Mempelajari Buku-buku itu saja Itu kan hanya Panduan Dosen Tetapi Tetapi bisa juga Adik-adik Kalau misalnya Ada 10 Ini buku-buku yang Harus dibaca 10 Ya adik Baca-baca 30 buku lah Tentang hal itu Soalnya Kalau adik-adik Membaca 10 saja Tidak mungkin Bisa mengalahkan Dosennya Dosen Pasti Dosen yang Benar menurut saya Ini ya Kalau Adik-adik Sukses Dosen Adik-adik itu Pasti senang Karena Tidak ada Kesenangan Seorang dosen itu Tidak ada Kesenangan Ketika melihat Anak didiknya Sukses Ketika Adik-adik Bisa melebihi Dosen-dosen Adik-adik Maka Disitulah Ukuran Bahwa Dosen Adik-adik itu Sukses Mendidik Adik-adik Ini yang Patut kita pikirkan Selanjutnya Mohon maaf Ini Kadang-kadang Itu zaman saya Juga dahulu Ketika kuliah itu Selalu minta uang Kepada Belum habis Duit di Bahan ini Selalu minta kirim Surat Kepada orang tua Bekal Habis Ini Untuk hidup Jadi orang-orang tua Dulu cepat Ngirim Wesel Bahkan Sampai lulus pun Masih minta Ke depan Kepada orang tua Kepada orang tua Tidak harus seperti itu lagi Itu Jadi Itu Kalau adik-adik tahu Imam Sapi'i Imam Sapi'i itu pernah berkata Seperti ini Kalau Setelah kegiatan ini Kurangi Kurangi tidur Kalau anda mengurangi tidur Tapi jangan begitu mengurangi tidur Kegiatannya Main HP Main WA Jangan Tapi Gunakan kegiatan Kurangi tidur ini Untuk Kegiatan-kegiatan Yang bermanfaat Belajar Nah Menganalisis kembali Apa yang didapat Di bangku Kuliah Itu yang Harus Dilakukan Apalagi Sekarang ini Pemerintah juga Tadi Sebagai judul Permintaan Dari Apa Dari Panitia Bahwa Sekarang ini Pemerintah juga Sedang menginginkan Melakukan gerakan Revolusi Mental Nah Revolusi mental ini Pada Prinsipnya adalah Ada tekad Politik Dari Pemerintah Untuk Apa Ada tekad Politik Untuk Menjamin Bahwa Pemerintah itu Bersungguh-sungguh Itu prinsipnya Jadi Pemerintah itu Selalu Hadir Di setiap Momen Kesulitan Warganya Sebagai contoh Sekarang ini Masa pandemik COVID-19 Pemerintah itu Mengeluarkan Yang namanya KIP Kuliah KIP kuliah itu Ditunjukkan Kepada Anak-anak Lulusan SMA Masyarakat Yang lulusan SMA SMK Atau yang Sederajat Untuk Bisa Kuliah Secara Gratis SPP-nya Gratis Kemudian Biaya hidup Diberi Itu Cuma Asrama Tidak Diberi Hadir Nah Tersadar Bahwa Ini dalam Kondisi COVID Dalam Kondisi COVID Ini Apa yang Dilakukan Dinaikan Polumanya Di LLDT11 Ini Yang tahun 2018 Cuma Seribu Dapatnya Tahun 2019 2000 Tahun 2020 Ini Naik Menjadi 6000 300% Naiknya Karena Pemerintah Sadar Bahwa Ini Nah Ketika Wah Kesulitan Banyak Dampak Dari Kesulitan Ini Banyak Orang tua Yang Terdampak Akibat COVID Ini Pemerintah Juga Mengeluncurkan Yang Namanya Bantuan SPP OKT SPP OKT OKT Kalau di negeri Kalau SPP Ini Memang Sedikit Tetapi Itu Sekitar 5000 Bantuan Untuk Mahasiswa Barusan Tadi malam Saya Dengar Rapat Di DPR RI Antara Mas Menteri Dengan DPR Itu Disetujui Juga Bantuan Pulsa Untuk Mahasiswa Nah Mudah-mudahan Adek-adek nanti Dapat juga Pulsa Karena Pandemik Ini Belum Berakhir Itu Membuktikan Masyarakat Apa Pemerintah Hadir Pada Kesulitan Warganya Masalah Mungkin Tidak Cukup Alasan Ya Itulah Kemampuan Pemerintah Tetapi Pada Dasarnya Pemerintah Hadir Kemudian Repelosi mental Ini Juga Harus Bersifat Partisipatif Artinya Semua Stakeholder Itu Diberi Apa Kesempatan Untuk Merencanakan Mengusulkan Apa Jadi Prinsipnya Itu Bukan Maunya Aku Maunya Aku Itu Memang Pemimpin Itu Boleh Juga Kalau Misalnya Ada Kesalahan Kesalahan Aturan Jadi Pemimpin Itu Harus Menyesuaikan Aturan Ini Loh Yang Benar Partisipatif Yang Ketiga Desain Program Harus Ramah Pengguna Jadi Program Program Itu Harus Ramah Pengguna Tidak Tidak Apa Bukan Program Yang Desain Itu Tidak Bermanfaat Tidak Apa Tidak Penggunanya Itu Tidak Ada Manfaatnya Misalnya Kayak Yang Dulu Misalnya Kalau Kita Ini Banyak Bangunan Mangkrak Tidak Tidak Termanfaatkan Banyak Seperti Itu Nah Ini Kan Hubungannya Dengan Partisipatif Jadi Ada Proses Perencanaan Itu Top Down Ada Bottom Up Nah Sekarang Dalam Era Revolusi Mental Ini Semua Perencanaan Itu Harus Bersifat Bottom Up Jadi Ini Contoh Kasus Di Stikip Ini Saja Misalkan Saya Ketika Ada Dosen Mau Pindah Kok Tiba Tiba Mau Pindah Enggak Saya Panggil Dulu Ketuanya Saya Panggil Kesini Ke Kantor Saya Saya Tanya Gimana Dosen Ini Jangan Jangan Gak Baik Kalau Saya Pindah Kan Kacau Begitu Saya Panggil Oh Gak Apa Baik Baik Saja Ini Kalau Dipindah Tidak Kurang Jumlahnya Rasionya Masih Baik Kemudian Dosen Ini Pindah Juga Kalau Dia Pindah Dia Berkumpul Dengan Orang Tuanya Merawat Orang Tuanya Jadi Ada Manfaatnya Seandainya Nah Ketika Sudah Dipanggil Sudah Jelas Alasannya Apa Kondisinya Baru Saya Berani Memberikan Tantang Itu Contoh Contoh Kemudian Prinsip Repulasi mental Itu harus Populer Jadi Harus Populer Memang Tidak Ini Ya Tadi Misalnya Contoh Saya Lakukan Kalau Kita Ingin Membangun Perguruan Tinggi Bebas SPP Bebas Makan Bebas Asrama Kan Populer Banget Itu Contohnya Nah Jadi Kalau Ada Program Program Kita Yang Harus Kita Apakan Ini Harus Di Apa Di Dilaksanakan Harus Ditunjukkan Kemudian Setiap Kegiatan Dalam Revolusi mental Itu juga Harus Bisa Diukur Harus Terukur Dia Itu Prinsip Prinsip Dan Nilai Yang Diambat Itu Adalah Moralitas Public Jadi Ini Cocok Nggak Ya Tapi Kita Kalau Ketika Melakukan Melihat Moralitas Public Ini Apapun Ada Ada yang Lakukan Yang Baik Itu Ini Yang Baik Saja Lakukan Saja Yang Baik Pasti Ada Yang Tidak Puas Jadi Lakukan Saja Hal Yang Baik Pasti Ada Yang Tidak Puas Tidak Semua Orang Puas Tetapi Nawa Itu Kita Niat Kita Sudah Menunjukkan Bahwa Kita Ingin Baik Oleh Karena Itu Nah Kalau Adik Adik Nanti Dalam Revolusi Mental Ini Melakukan Yang Salah Mungkin Juga Ada yang Senang Itu Tapi Lebih Banyak Yang Tidak Senang Oleh Karena Itu Mentalitas Moralitas Public Ini Perlu Menjadi Ukuran Apa Ukurannya Adalah Bekerja Baik Dan Sesuai Aturan Sesuai Norma Itu Ukurannya Dan Itu Adalah Dinorani Hati Kita Tadi Sebagai Adik-adek Pemerintah Hadir Misalnya Sebagai Apa Sebagai Di Di Masa Pandemik Ini Dengan Memberikan Biasiswa Kip Kuliah Ya Mudah-mudahan Di Peserta Yang Hadir Disini Ada Yang Menerima Itu Program Kip Kuliah Ini Di Tikip PGRI Banjarmasin Ini Dan Kalau Hadir Disitu Alhamdulillah Kalau Ada Yang Mendapatkan Ini Saya Ucapkan Alhamdulillah Gunakan Program Itu Sebaik Mungkin Ya Dan Karena Program Itu Adalah Untuk Membantu Orang Yang Tidak Mampu Tetapi Mempunyai Penghasilan Terbatas Jadi Program Ini Adalah Untuk Yang Tidak Mampu Dan Penghasilan Orang Tuanya Terbatas Dan Kalau Ada Di antara Kalian Yang Mendapatkan Itu Mampu Ya Sebaiknya Diserahkan Sajalah Kepada Yang Lain Lain Kalau Tidak Mau Juga Menyerahkan Tapi Mampu Ya Gak Papalah Kita Berdoa Saja Semua Yang Hadir Disini Kita Berdoa Ya Allah Mudah Mudahan Dia Yang Menerima Kip Kuliah Padahal Mampu Itu Betul Betul Disesuaikan Kriterianya Supaya Menjadi Orang Miskin Juga Amin Ya Rabbal Alamin Nah Saya Yakin Kita Berdoa Disini Banyak Itu Dikabulkan Nah Oleh kerana Itu Ini Mental Wah Pak Saya Tidak Pantas Menerima Ini Ini Saya Kembalikan Wah Itu Luar Biasa Secara Mental Profesional Yang Mengembalikan Itu Sudah Lulus 99% Yang Satu Persennya Ya Waktu Kuliah Sajalah Itu Ini Ukuran Mental Susah Diukur Bapak Bapak Ketua Ketua Yayasan Penyelenggar Yayasan Pimpinan Stikip Serta Sipitas Akademika Dan Adek-adek Mahasiswa Yang Berbahagia Jadi Kembali Antara Melaksanakan Era Industri 4.0 Ini Kita Bertarungnya Bukan Bertarung Melawan Siapa Tetapi Kita Harus Menjalin Semuanya Itu Bersama Siapa Jadi Ketika Kita Bersama-sama Maka Itu akan Kuat Jadi Contohnya Seperti ini Ini Kalau Kita Tepuk Tangan Tepuk Gak Ada Bunyinya Tapi Kalau Dua Mulai Ada Bunyinya Tiga Mulai Ada Bunyinya Empat Lima Nyaring Bunyinya Itu Kekuatan Bisakah Seperti Itu Kita Bisa Gampang Untuk Jadi Sarjana Itu Gampang Tapi Jangan Digampang Gampangkan Jadi Daerah Pasca Pandemik Nanti Kita Kalau Menurut Saya Dugaan Prediksi Saya Ketika Vaksin COVID-19 Ini Di Apa Di Ditemukan Ya Kehidupan Normal Baru Itu Bisa Dilaksanakan Jadi Kuliah Tetap Bisa Dilaksanakan Tetap Muka Tetapi Mungkin Kapasitasnya Dikurangi Lama Pertemuannya Dikurangi Kemudian Pakai Masker Tetap Hidup Bersih Juga Tetap Dilaksanakan Itu Nah Bagi Perburuan Tinggi Tentu Saja Perlu Juga Menyesuaikan Ini Kurikulumnya Kalau Kurikulum Bisa Apa Untuk Mencapai Capaian Pembelajaran Itu Bisa Disampaikan Lewat Daring Lewat Online Seperti Ini Maka Itu Bisa Disampaikan Secara Online Tapi Yang Ketika Harus Tetap Muka Tetap Muka Maka Di RPS Itu Harus Persesuaian Juga Bisa Kalau Dahulu Oh Kuliah Tetap Muka Dosen Memberikan Secara Oral Nah Kalau Sekarang Mungkin Di RPS Bahan Bisa Di Upload Dari Websitenya Stikip Mahasiswa Mempelajari Secara Mandiri Lalu Kuliah Mata Ajar Apa Pertemuan Itu Dilaksanakan Secara Daring Seperti Itu Ya Mau Tidak Mau Dan Ini Keuntungannya Apa Bagi Kita PTS Mungkin Daya Tampung Kita Hanya Seratus Tapi Dengan Kuliahan Secara Daring Mungkin Jadi Dua Ratus Jadi Kita Tidak Perlu Mengeluarkan Biaya-biaya Lagi Biaya Tambahan Untuk Menambahkan Apa Pengeluaran Tapi Mungkin Infrastruktur Teknologi Informasi Perlu Ditingkatkan Itu Yang Perlu Diterima Tetapi Bagi Adek-adek Mahasiswa Baru Ya Harus Siap Dan Saya Meyakini Kita Tidak Ada Di Sini Mahasiswa Baru Ini Yang Tidak Punya HP Sekarang Ini Karena Ini Bukan Apa Merupakan Barang Mewah Lagi Bagi Kita HP Ini Nah Jangan 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 Sampai Kita Terlena Disini Karena Teknologi Ini Kemanapun Kita gunakan Bisa Ini Pisau Misalnya Mau ke Arah Yang Negatif Bisa Ke Arah Yang Positif Bisa Sama Teknologi HP Kalau Pisau Digunakan Untuk Atau Orang Banjar Itu Mencucuki Orang Ke Pasar Negatif Masihnya Tapi Kalau Di Pasar Pisau Untuk Motong Daging Motong Sayur Motong Apa Bawang Pisang Untuk Pisang Goreng Ya Positif Teknologi HP Kalau Ada Ada Tadi Punya HP Semuanya Ya Mau Positif Mau Negatif Ada Nah Disinilah Peran Kita Kita Harus Dewasa Nah Bisa Juga Misalnya Dapat Informasi Dapat Informasi Di Grup WA Ada Ada Harus Menyaring Dahulu Baca Dahulu Informasi DWA Ini Benar Apa Tidak Kalau Kita Tidak Bisa Mengkonfirmasi Jangan Diteruskan Jangan Diteruskan Diamkan Saja Cukup Berakhir Di Apa Di HP Adik 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 Mahasiswa Nah Kalau Ternyata Bisa Mengkonfirmasi Setelah Bisa Dikonfirmasi Dan Ternyata Benar Berita itu Ada lagi Pertanyaan Pertanyaannya Apa Ada Manfaatnya Tidak Karena Banyak Juga Misalnya Oh Daun Ini Daun Ini Daun Ini Adalah Untuk Nyembuhkan Penyakit Ini Kita Minum Gak Ada Hasil Hasil Nah Ketika Itu Bisa Tidak Dibuktikan Kebenarannya Apa Bukan Tidak Dibuktikan Tidak Ada Manfaatnya Ya Jangan Disebarkan Cukup Di HP Kita Ini Saja Tapi Kalau Benar Itu Baru Kita Sebarkan Apa Manfaatnya Manfaatnya Adalah Sekarang Ini Orang Teknologi Cari Duit Bisa Lewat Itu Kita Kita Unggah Blah Blah Dapat Duit Orang Pursa Kita Yang Habis Itu Jadi Kita Harus Bijak Sekarang Ini Bukan Kita Pelit Jangan Pelit Amat Dengan Pulsa Bukan Ini Kita Harus Berpikir Kedepan Di Masa Industri Di Masa Persaingan Yang Kuat Karena Karena Kita Untuk Misalnya Pendapatan 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 Itu Tidak Perlu Naik Sesungguhnya Tetapi Dengan Mengurangi Pengeluaran Itu Artinya Pendapatan Kita Meningkat Jadi Dalam Kondisi Sekarang Ini Dalam Rangka Era Revolusi 4.0 Ini Kemudian Dalam Rangka Gerakan Mental Dan Bagaimana Kehidupan PT Kita Ini Yang Harus Dienikan Dan Ada Dalam Rangka Ini Walaupun Nanti Pasca Pandemi COVID-19 Ini Sudah Ini Ya Tetap Saja Jaga Kesehatan Yang Baik Rajin Cuci Tangan Misalnya Pakai Masker Tetap Saja Jangan Sampai Nanti Ketika Sudah Pasca Pandemi Ini Makan Sembarangan Gak Pernah Cuci Tangan Lagi Kan Mudah Ini Ya Jangan Harus Tetap Kita Itulah Namanya Kehidupan Normal Baru Itu Atau Nyonormal Itu Jadi Oh Gak Bagus Gak Kenal Sekali Kenal Sekali Kali Buka Oh Yang Ini Buka Kayak Gini Kan Setelah Pasang Lagi Seperti Itu Yang Gak Salaman Yang Gak Apa Kan Soal Salaman Ini Kalau Memang Ini Ya Di Hati Sesungguhnya Ternyata Dinurani Yang Menjawab Itu Masa Kalau Orang Tidak Cium Tangan Itu Tidak Hormat Enggak Tapi Perilaku Kita Ada Orang Cium Tangan Tapi Dia Begitu Di Belakang Mehujat Ada Itu Nah Kita Sebagai Mahasiswa Untuk Mencapai Tadi Kriteria Alumni Lulusan Tadi Jangan Kita Lakukan Dan Tentu Saja Stikit Ini pun Juga Nanti Mempunyai Profil Lulusan Profil Lulusan Yang Harus Dicapai Oleh Prodinya Masing Masing Nah Adik-adik Bisa Baca Itu Dibaca Itu Nah Dengan Demikian Setelah Membaca Itu Sekali Lagi Saya Apa Saya Harapkan Saya Sarankan Ya Jadilah Mahasiswa Yang Sesungguhnya Ya Karena Mahasiswa Yang Sesungguhnya Itu Belajar Kemudian Mengaktualisasikan Pendiriannya Karakternya Di Prodinya Setelah itu Dia dapat Karakternya Dapat Pendiriannya Itu Baik Yakin Hasilnya Baik Karena Ukuran Yang Benar Ini ukuran Indikator Yang Benar Ketika Seorang Alumni Itu Sukses Atau Tidak Bukan Berapa Banyak Mobil Yang Ada Di Garasinya Berapa Banyak Rumah Yang Dia Miliki Bukan Itu Sesungguhnya Buat Buat Apa Dia Banyak Mobil Banyak Rumah Banyak Tanah Tetapi Hasil Korupsi Bukan Itu Tetapi Dia Tidak Dapat Apa-apa Rumah Selalu Nyewa Ngontrak Naik Naik ke Kantor Ke Apa Tempat Pekerjaan Naik Ojek Gak Bisa Beli Sibudah Motor Tetapi Dia Tidak Mau Makan Uang Apa Uang Tempatnya Bekerja Itu Sesungguhnya Manusia Alumni Yang Paling Sukses Nah Cuma Dinilai Manusia Sekarang Mungkin Agak Terbalik Ketika Wah Ini alumni Sukses Dia Punya Jabatan Tetapi Jabatannya Itu Misalnya Dia Mohon maaf Membeli Bukan Tidak Boleh Nah Ini Yang Harus Menjadi Perhatian Ini Yang Harus Kita Apa Kita Kita Laksanakan Dan Adek-adek Bisa gak itu Sekali lagi Bisa Asal Kita Mau Tidak ada Sesuatu yang Sulit Di dalam dunia ini Kecuali Ada Solusinya Mungkin Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Apa yang Sampaikan Ini Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Adek-adek Yang Akan Kuliah Di Stiki PGRI Banjermasin Ini Kalaupun Ada-ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Tidak Baik Jangan Diikuti Mohon Jangan Diikuti Itu Siapa Tahu Dalam Penyampaian Ini Ada Hal-hal Yang Saran Saya Yang Kurang Baik Adek-adek Jangan Diikuti Tapi Yang Baiknya Saja Mohon Di Tapi Saya Meyakini Adek-adek Tadi Bisa Mengurangi Waktu Tidur Dan Waktu Tidur Apa Waktu Bangun Itu Yang Banyak Tadi Lebih Banyak Tadi Digunakan Kepada Hal Yang Positif Saya Sangat Meyakini Adek-adek Akan Menjadi Manusia Yang Sukses Selamat Sekali lagi Diterima Di Stiki PGR Banjarmasin Ini Dan Empat Tahun Kedepan Saya Berharap Anda Akan Diwisuda Terima Kasih Mohon maaf Jika ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh